Hancur sudah hidup NG saat ini, pasca kepergian Aji Masaid, cobaan tak henti-henti menghampiri kehidupannya. Tapi mungkinkah cobaan yang didapatnya ini merupakan karma baginya? Karena kemarin, terkuak sebuah kabar mengejutkan bahwa tahun 2010 silam, NG sempat ingin menggugah cerai Aji Masaid. Kabar ini diungkapkan oleh Elsa Sharif yang selama ini menjadi kuasa hukum pribadi Aji Masaid dalam segala hal. Sekitar 2010 lah ya, bulan abe saya lupa itu. Kalau nggak Agustu, September, saya mendapat informasi dari kuasa hukumnya NG Dina Sondak, Ibu Sela Solomo, bahwa NG minta cerai. Ya pokoknya banyak lah, sering bertanggalnya. Terus kemudian Aji buru-buru datang ke saya. Pokoknya tante nggak boleh, nggak boleh NG. Saya bilang, ya walaupun saya kenal NG kan saya tetap, Aji anak saya, saya bilang gitu. Saya tetap dapet sama Aji. Kita udah tahan-tahan itu, Aji menciptakan kayaknya nggak bisa dia pernah pergi ke Malaysia. Tinggalin sampai teriak, tante-tante, Aji mau ninggalin rumah. Tahan, saya bilang. Kamu ada saksi bahwa kamu nahan, jangan nanti kamu ini. Ternyata dia pergi, yaudah, kadang-kadang kamu nanti terjadi ada seperti KDRT pada menahan, yaudah lepasin aja. Bagaimana mungkin, rumah tangga yang di muka umum tampak begitu harmonis, ternyata nyaris hancur karena keinginan cerai dari Angelina Sondal. Sebagai suami yang menyayangi istrinya, Aji berusaha mempertahankan rumah tangganya meski NG terkadang melakukan hal yang membuat NG naik pitam. Selain jarang memperhatikan Zawa dan Alia, NG ternyata juga kerap menghabiskan uang berbilyar-bilyar rupiah hanya untuk memuaskan hasrat berbelanjanya. Saya bilang, kenapa kamu bertengkar? Saya kan merasa lihat NG ini berprestasi, wanita cantik. Saya pikir baiklah ya, Aji juga begitu sama saya. Kalau sampai terjadi percaya, gimana saya berusaha mencegah, Aji juga tidak mau bercerai. NG kurang begitu memperhatikan anaknya yang dua ini, kakaknya. Terus kemudian, dia juga menceritakan, dia senang di komputer. Kalau belanja tuh, pernah satu kali dia bilang, bayangin nanti, dari mana belanja sampai di online tuh 1 miliar. Sampai waktu barang itu diantar, anaknya yang dua ini bilang gini, Pak, ini baju saya kekecilan. Terus kemudian juga dia mendengar, yang bikin Aji khawatir. Pernah dapat kabar di restroom dia bagi-bagi duit. Itu kan duit dari mana, nanti bahaya sekali. Aji sangat takut soal itu. Keinginan NG berpisah dari suami sebaik Aji Masait dikaburkan oleh Tuhan lewat cara yang berbeda. Daripada Aji Masait hidup dalam sakit hati karena perilaku NG, mungkin ada baiknya Tuhan mengambilnya lebih dulu. Kepergian Aji yang sangat mendadak membuat NG kaget dan tidak menyangka. Saat itulah, air mata penyesalan dan kehilangan yang dalam tak henti menetes dari pelukut matanya. Kepergian Aji Menikah Jadi saya kaget juga. Jadi waktu Aji menikah, dia nangisnya kayak nangis bombay. Tapi yaudah, enggak apa-apa. Mungkin menyesal sedar rupa. Tapi ya setelah Aji menikah, NG secara baik pernah ketemu saya. Terusah kasih beberapa pesan-pesannya Al-Mahum ya Baik-baik aja